Hello guys, welcome to my channel yaitu sehat ala gue bersama saya Dr. Kevin Mark Nah hari ini saya akan menjelaskan tentang topik sejuta umat nih yaitu apa itu menstruasi Nah menstruasi itu adalah suatu siklus yang terjadi setiap bulan Tetapi pada beberapa perempuan bisa aja tidak terjadi setiap bulan tapi rata-ratanya terjadi sebelah sekali Nah siklus menstruasi ini terdiri dari beberapa tahap Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah suatu proses alami yang terjadi setiap bulannya pada wanita Adalah suatu proses peluruhan atau keluarnya dinding rahim, dinding bagian dalam dari rahim Dan biasanya berupa darah bisa juga disertai sedikit keputihan sebelum atau sesudah mens tersebut berakhir Nah apa saja sih fase-fase menstruasi? Menstruasi pada umumnya dibagi menjadi 3 fase Yang pertama ada yang kita sebut fase folikuler atau fase perkembangan Di tengah-tengah fase tersebut biasanya di hari ke-14 nanti akan mencapai yang namanya ovulasi Yaitu keluarnya sel telur yang matang untuk dibuahi dan dapat terjadi pembentukan janin Setelah fase ovulasi biasanya ada yang dinamakan fase luteal atau kita sebut juga sebagai fase proliferasi Fase ini ditandai dengan pembengkakan dan juga penebalan dari dinding rahim Tentunya untuk mempersiapkan masing-masing sel dari dinding rahim untuk terjadinya penempelan janin Dan bila tidak terjadi penempelan janin maka akan masuk ke dalam fase yang kita kenal sebagai fase perdarahan atau fase mens Yaitu luruhnya atau rusaknya dinding dari rahim yang biasanya ditandai dengan perdarahan Jadi tadi kalau kita ingat ada 3 fase dari menstruasi Yang pertama yaitu adalah fase sekretorik atau fase perkembangan Yang kedua ada yang kita sebut puncaknya ovulasi Yang ketiga biasanya ditandai dengan fase proliferasi atau fase luteal Dan yang keempat diakhiri dengan fase menstruasi Nah apa kepentingan atau akhir dari video ini Saya akan mengulang beberapa key point Yang pertama menstruasi itu adalah suatu siklus yang normal Terjadi setiap bulan Dan yang paling penting rata-rata siklus menstruasi itu akan terjadi 21-35 hari Dengan paling umum sekitar 28 hari Yang kedua menstruasi terdiri dari 3 tahap Yang pertama ada tahap sekretorik dengan ovulasi sebagai puncaknya Yang kedua ada tahap lutel atau penebalan Dan yang ketiga ada tahap menstruasi Dan yang keempat Kalau kamu ada pertanyaan tentang menstruasi dan juga kelainannya Yuk tulis di kolom komen di bawah Dan jangan lupa subscribe ke channel ini Saya Dr. Kevin Mark Selalu sehat dan sehat ala gue Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!